Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Gunadiyah akan memanfaatkan Renggangnya hubungan Farah dan juga Ilham Berkat kehadiran Dari yaitu Masa Lalu Farah Hingga membuat Gunadiyah memanfaatkan kesempatan ini Untuk membuat hubungan Dhafri dan juga Shiva bermasalah Nah kira-kira seperti apakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Semua penonton pasti sudah tahu ya lawan-lawan bagaimana tradisinya Hari pernikahan Shiva dan juga Ilham pada saat itu gagal terjadi Dikarenakan ada wanita yang meminta pertanggung jawaban Ilham karena hamil Ya wanita tersebut adalah Farah Para penonton sampai dengan saat ini masih bertanya-tanya Mengapa laki-laki sebaik Ilham sampai melakukan hal sekotor itu Apalagi dengan wanita lain pada hal Ilham Begitu mencintai Shiva dan ingin menikah dengan Shiva Gadis yang sangat baik hati, periang dan juga soleha Mengapa? Mengapa Ilham sampai melakukan hal seperti itu? Tentunya itu yang menjadi pertanyaan para penonton selama ini ya kawan-kawan Namun setelah melihat beberapa episode kemunculan Farah dan juga Ilham Farah begitu posesif terhadap Ilham jika itu bersinggungan dengan Shiva ya kawan-kawan Sepertinya Farah memang sangat takut kehilangan Ilham Ya Hal ini justru malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan negatif dari para penonton ya kawan-kawan Apakah anak yang digandung oleh Farah itu benar-benar adalah anaknya Atau justru Farah malah hamil dengan laki-laki lain Dan Farah menjebak Ilham karena Farah ingin menikah dengan Ilham Nah inilah yang nantinya akan Mimin diskusikan dengan para penonton ya kawan-kawan Ya Mimin akan memprediksi tentang hal ini Dimana nantinya akan ada laki-laki bernama Derry Yaitu mantan pacar Farah yang akan datang dalam kehidupan Farah saat ini Ya jadi si Derry ini adalah mantan pacar Farah ya kawan-kawan Setelah berpacaran cukup lama dan mereka menjalani hubungan yang sudah terlampau jauh Karena Farah sampai hamil ya kawan-kawan Namun saat itu Farah sudah mulai muak dengan sikap Derry Farah pada saat itu sudah mulai mencintai Ilham ya kawan-kawan Dan bahkan Farah sudah mulai mencari-cari cara bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan Ilham Nah disini Farah memiliki kesempatan yang sangat bagus ya kawan-kawan Dimana ketika dirinya hamil Farah justru malah tidak meminta pertanggung jawaban dari Derry Farah malah justru menggunakan kesempatan ini untuk menjebak Ilham Agar Ilham mau untuk menikahi dirinya ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah jadi nanti disini si Derry ini akan datang dalam kehidupan Ilham dan juga Farah Untuk membokar semua kebohongan Farah tentang kehamilan Farah ya kawan-kawan Nah jika Ilham sampai mengetahui tentang hal ini pastinya Ilham pun akan marah ya kawan-kawan Karena Ilham merasa bahwa dirinya sudah dibohongi oleh Farah Ilham sudah kehilangan wanita yang sangat ia cintai Namun gini apa balasan Ilham Ketika Ilham memilih Farah, Farah justru malah membohongi dirinya ya kawan-kawan Karena kejadian ini hubungan antara Ilham dan juga Farah pun akan semakin merenggang Dan bahkan kemungkinan Farah dan Ilham akan bercerai Karena Ilham sudah tidak mau lagi untuk menjalin hubungan dengan Farah Seorang pembohong yang telah membuat kehidupannya hancur, lebur ya kawan-kawan Karena hal ini Bu Nadia pun akan memanfaatkan situasi ini ya kawan-kawan Situasi dimana Ilham dan juga Farah sedang Tidak baik-baik saja Saat itu Bu Nadia menyuruh orang suruhannya untuk mencari informasi tentang Ilham Dan akhirnya mendapatkan informasi ini Bu Nadia pun sangat bahagia Karena menurut Bu Nadia Ilham akan sangat cocok untuk Shiva Dan jika nantinya Ilham menikah dengan Shiva Maka Ilham bisa membawa Shiva pergi dari Jakarta untuk selama-lamanya Ya karena hal ini Bu Nadia pun memanfaatkan situasi ini untuk mendekatkan Ilham dengan Shiva lagi Bu Nadia pun akan mencari berbagai macam cara untuk mempertemukan Shiva dan juga Ilham Karena datangnya masa lalu Shiva dalam hidupan Shiva Hal ini membuat hubungan antara Shiva dan juga Dafri pun akhirnya juga ikut bermasalah ya kawan-kawan Ya Bu Nadia memang sengaja melakukan hal ini agar hubungan Dafri dan juga Shiva terenggang dan bahkan bermasalah Bu Nadia tak mau jika Shiva dan juga Dafri yang semakin hari semakin terlihat romantis itu Tetap hidup bahagia ya kawan-kawan Pastinya Bu Nadia ingin melihat Dafri dan juga Shiva menderita Oleh karena hal itu kesempatan ini tentunya tidak akan disiasiakan oleh Bu Nadia Bu Nadia akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik Agar Bu Nadia bisa memisahkan Shiva dan juga Dafri Wah 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 makin kompleks ya kawan-kawan permasalahan yang akan terjadi Di sinetron Tajwi Cinta yang pastinya akan semakin membuat kita semua penasaran Keriketan dan pastinya membuat kita semua sangat menantikan episode-episode selanjutnya ya kawan-kawan Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh